Puluhan korban Arisan Lebaran yang diduga bodong di Bekasi, Jawa Barat mendatangi kantor polisi. Mereka mengaku dirugikan mencapai 900 juta rupiah lebih. Puluhan warga yang menjadi korban penipuan Arisan Lebaran mendatangi sentra pelayanan Polsek Bekasi Timur, Kota Bekasi, Kamisore. Puluhan warga ini melaporkan kasus dugaan penipuan Arisan Lebaran Adrin yang dikelola oleh HA, warga Jalan Kusuma Timur, Rumahan Wisma Jaya, Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sebelumnya, warga sempat mendatangi rumah pemilik Arisan Lebaran pada Rabu kemarin. Tetapi warga merasa kecewa karena ketua Arisan menyatakan uang anggotanya telah hilang dicuri dan telah melapor dahulu ke Polres Metro Bekasi. Kasus ini kini ditangani petugas Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi, Kota. Kalau karena kasusnya diproses di Polres, dia dibawa ke sini, terus kami juga bikin laporan bahwa dia penipuan dan penggelangan uang nasabah. Nasabah ya, Bu. Nah, Bu, istilahnya koordinator, berarti nasabah dengan masalah lain ituannya ada Rabu Senong, Bu? Semuanya sih mungkin sekitar kurang lebih 950 juta. Ada masyarakat yang melaporkan terkait dengan masalah pencurian. Pencurian di mana uang yang hilang kurang lebih 950 juta. Itu uang apa itu, Bu? Dari hasil laporan si korban, itu merupakan kumpulan untuk arisan paketan lebaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!